Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, mengklaim ada lebih dari 30 investor yang saat ini antre untuk melakukan groundbreaking di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Menurut Jokowi, investasi untuk pembangunan di IKN terus berjalan. Saat ini perkembangan tersebut masih dalam proses. Yang jelas investasi itu berjalan. Dan ini yang antre untuk groundbreaking lagi sudah lebih dari 30, kata Jokowi saat kunjungan kerja di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu, 27 Desember 2023. Jokowi menjelaskan, hingga kini ada lebih dari 300 calon investor yang sudah menandatangani Letter of Intent, Loi. Jadi semuanya masih dalam proses semuanya, ujar Jokowi. Jokowi menjebarkan, investasi real yang sudah masuk ke Ibu Kota Nusantara mencapai Rp41 triliun. Kemarin kita cek, yang hotel ada 34 persen konstruksinya berjalan. Ada yang rumah sakit 15-20 persen. Ini berjalan semuanya, ungkap Jokowi. Karena kita cek terus progresnya seperti apa. Perkembangannya seperti apa. Jadi investasi real kotanya ada Rp41 triliun, imbuhnya. Menurut Jokowi, saat ini banyak konstruksi yang sudah berjalan di IKN. Mulai rumah sakit, hotel, gor, mal, hunian, apartemen, properti, hingga sekolah. Semuanya ada, tegas Jokowi. Meski saat ini masih dalam proses, namun tidak semua proyek selesai pada tahun 2024. Beberapa proyek diantaranya selesai pada 2025. Jadi semuanya dalam proses konstruksi. Memang selesainya 2024. Ada yang selesai tahun. Depannya lagi, tandas Jokowi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.